selamat menikmati usahabat SPSB senang bisa selalu berbagi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya melihat atau mengecek subscriber pada youtube kita dan hilang dan kira-kira apa penyebabnya simak video ini sampai selesai jangan di skip agar bapak ibu para pemula youtuber-youtuber pemula itu akan paham yang pertama tentu bapak ibu harus buka Google Chrome dulu kemudian langsung masuk ke akun youtube kita nah ketika sudah masuk seperti ini langsung saja klik video anda ini nah nanti kita akan diarahkan ke youtube creator studio oke ketika sudah muncul seperti ini bapak ibu bapak ibu langkah selanjutnya klik analistiknya ini nah setelah analistik muncul ini ada tampilan jumlah penayangan waktu tonton jumlah subscriber dan lain-lain nah ini kita scroll ke bawah segera ke bawah paling bawah sendiri ini ada lihat lainnya nah dilihat lainnya ini ada video sumber traffic geografi usia penonton gender penonton tanggal status sumber subscriber lainnya juga nah ini ada dua saja yang ingin saya bahas bapak ibu bahwa di video ini 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 eh apa namanya konten-konten yang sudah di upload disini jadi konten ini berapa kali penayangan yang konten ini berapa kali penayangan konten selanjutnya berapa kali sehingga ini jumlah penayangannya kemudian ini durasi tonton dan ini diperoleh di 28 hari terakhir nah disini sahabat SPSB bisa memilih mau yang 90 hari mau yang 1 tahun mau yang sepanjang waktu silahkan tetapi lebih praktik dan efisien para sahabat SPSB itu cukup di klik yang di 28 hari nah bagaimana caranya kita melihat subscriber kita yang hilang sahabat SPSB langsung saja di klik sumber ini sumber subkripsi sumber subkripsi ini di klik untuk lebih memudahkan membaca maka di dalam diagram garis ini ini dirubah untuk diagram batang agar kita lebih memudahkan membaca nah ini ada yang warna biru warna hijau warna kuning warna apa ini namanya pink apa orangnya nah ini kita sektoral disini bahwa di dalam 28 hari terakhir ini total subscriber yang didapat itu seperti ini 165 tetapi totalnya subscriber hanya 124 subscriber yang hilang 41 nah kemudian kita kalkulasikan dulu kalau 165 pendapatan subscriber kita dalam satu bulan hilang 41 ini kira-kira masih normal enggak sahabat SPSD tentu masih normal kenapa ini kalau dihitung hanya sekitar 25 75% yang hilang 75% nya kita masih dapat nah yang perlu diwaspadai ketika subscribernya 165 hilangnya 200 atau hilangnya 167 berarti minus kita nombok gitu nah perlu diketahui bapak ibu bahwa disini ini 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 ada halaman tontonan youtube ini sebanyak 130 tontonan maksudnya 130 kali tayangan nah ini adalah para penonton penonton di channel kita yang baru nah kemudian yang kebawah ini minus 30 ini hilang ini nah dari mana bisa hilangnya itu ada beberapa penyebab yang pertama ini para sahabat SPSP teman-teman kita ini bukan menuduh dan tidak perlu sulun tetapi ada beberapa teman itu yang setelah subscribe dengan kita mereka melakukan unsubscribe kenapa dia melakukan unsubscribe karena merasa tidak tertarik lagi atau merasa tidak diuntungkan itu yang pertama penyebabnya penyebab yang kedua bisa jadi karena kita sub for sub bapak ibu misalnya subscribe di channel saya terus berharap hari itu juga minta di subscribe balik nah itu yang harus dihindari harusnya ditunggu dulu 1x24 jam lebih aman lagi kalau 2x24 jam baru aman ini jadi bapak ibu bapak ibu gak usah kaget kenapa subscribernya hilang oleh sebab itu kita harus selalu berusaha semampu kita untuk membuat konten yang sekiranya bisa menarik para penonton atau para pengunjung jadi sekali lagi kenapa ini hilang diantaranya itu contoh ini yang di halaman tontonan youtube hilang 6 ini orang-orang yang baru ini 6 orang ini hilang kemudian yang melalui channel youtube ini 2 orang tapi disini tulisannya 3 mungkin ini ada yang masuk lagi atau gimana kira-kira pokoknya seperti itulah jadi itulah kira-kira bapak ibu cara mengecek subscriber kita yang hilang kemudian disini juga ada status subscription statusnya ini ini tuh dari 2.104 penonton ini tidak melakukan subscriber subscriber kemudian nah ini yang di subscribe ada 273 lalu mana lagi sumber traffic saya kira tidak penting sumber traffic ini karena sumber traffic ini maksudnya dari mana mereka pengunjung pengunjung channel kita bisa mengetahui dari eksternal eksternal itu maksudnya bisa dari WA bisa dari telegram bisa dari facebook bisa dari instagram eksternal kemudian ada halaman channel halaman channel itu artinya mereka memang sudah menjadi langganan kita sehingga ketika kita mengupload konten baru dengan sendirinya mereka akan tahu artinya halaman channel ini dengan istilahnya penonton yang kembali menonton lalu ada langsung atau tidak di ketahui nah yang langsung itu mereka yang browsing browsing ke youtube mencari informasi nah oleh sebab itu channel bapak ibu tentu tagnya atau untuk memudahkan memudahkan para pengunjung ketemu hashtagnya harus dibuat sesingkat mungkin dan dibuat yang kira-kira orang bisa gampang menemukannya begitu bapak ibu sahabat spsb informasi singkat tentang bagaimana caranya mengetahui subscriber kita yang hilang mudah-mudahan informasi ini bisa membantu tentu harapannya bagi bapak ibu sahabat spsb yang belum subscribe mohon untuk di subscribe agar channel ini lebih berkembang atau bagi yang merasa melakukan unsubscribe mudah-mudahan di subscribe kembali demikian mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkembang 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 hem also welfare di berkembang di \'a3 advocating berkembang